Terus, mantap, lanjut Siapa ini, siapa ini Emang sayangnya siapa sih, siapa sih Mirip ya sama aku ya, lihat tuh, cuma beda warna rambut aja Muntanya gak berubah ya Tapi sebenernya, Lesti tuh ada aura-aura yang mukanya tuh mirip-mirip juga Bener gak, matanya kayaknya Maksud sih gak Jodoh mungkin ya Amin Amin Ini, kita doain aja ya Yang terbaik Ini, ini udah kecil udah kedua nih Ini sama siapa dia, makakanya Mbak Bilar lah Enggak loh Belum ketemu Belum ketemu, tapi udah pernah liat foto-foto live show kecil gak? Belum Belum Udah, yang dulu-dulu udah Beberapa yang tadi juga udah kuliat Iya, iya Eh, lo kok ketawa lo Tanksirpannya gimana sih Aku udah liat Udah liat Kayak abang-abang Kayak abang-abang Dia yang mencinta, kalau dia dulu tomboy Oh iya, jadi artinya dia emang tomboy Kayak gini Jadi kalau dibilang kayak abang-abang gak masalah ya Kayak gini emang karena dia lagi tomboy Lucu banget ya Ini umurnya apa kira-kira? Umurnya berapa? SD dari pakaian emang Pakainya pakaian SD kelas 2 kayaknya nih Oke Emang bisa dibedain Oh, udah mulai Cantik banget nih Gak mulai puber Gak mulai puber Model rambutnya gak pernah lepas dari Bob Pony-pony gitu ya? Gak tau Sekarang kan udah pake itu Pake hijab Enggak Jadi nggak keliatan Mungkin bisa merah 誰 semua udah berniatnya tiap ya? Merah kan di dalamnya? Mungkin Ya nanti surprise aja Betul Yakan Surprise Apa mungkin rambutnya cuma satu Oh ya Benit-ue Benit-ue Nda ga tau Yang soor yang bila already guys Benit-a-bena Ini udah mulai clear japan nih Baginya udah sih Bunda sih Mulai pintar rawat diri emang dulu enggak enggak orang udah bilang dulu tomboy ini udah mulai pakai ini artinya udah sempen nih sekolah SMA nih jadi dia sempet bolak-balik kali ya di sana tapi udah mulai apa ada nyanyi-nyanyi di Jakarta kayaknya oke ini udah yang terbaru ini udah sekarang nih udah jadi bunganya udah gede bunga deposito udah diva nih nah ini mah udah kemarin ya ini fotonya tersebar dimana-mana tukang apalah teman-temannya kosong prong ya tulang riso tulang riso ya kenapa sih dibilang tulang riso itu gara-garanya apa sih ya gara-gara kita di program Rdg terus Ustadz Suki bilang ya saya aku nanya Ustadz gimana hukumnya kalau seandakan kita nikah tapi karena kita pengen enggak mau kalah jadi itu enggak mau kalah sama pasangan sama mantan kita udah nikah gitu kodul duluan iya yang udah duluan terus janganlah ketawa jangan kenal pas karena mantan kita udah nikah terus kita nggak mau kalah terus kok kok riso lewat depan rumah kan riso sini nikah sama saya gitu jangan terus malamnya dedek posting Instagram nungguin kang riso lewat ah ah terus bales riso 2003 iya ya sudah bilang kamu tukang riso ya maksudnya dia menemukan riso mau aja kawin nih oh gitu oh sama dia nggak mau kalah saingan kan aku aku men riso riso hati kamu tuh cuma berubah gitu baru ditinggal ya udah yakinin dong makanya biar nggak berubah Mohon Tuhan, tetap kali ini saja, beri aku kembali Ini apa, rencananya kapan sih? Seri kasih Tuhan lah Oh ya Berarti ini sekarang sudah mulai terbuka ya? Sembulan nggak salah Iya Aku kan berpikir secara logis Kita baru kenal Masa orang nge-push nikah Nikah kan baru disuruh nikah Tapi kan percikan-percikan yang mau dari awal sudah ada Iya kan kita tetap masih proses penjajaran Usah saling-saharan satu sama lain Dendoin aja Soal awal itu kan banyak-banyak yang nge-push Iya dong nikah dong Ya kali nikah Artinya sekarang sudah kenal berapa lama? Sudah berapa lama bersama? Sudah hampir 4 bulan Sudah bareng-bareng 4 bulan sekarang? Ya udah Sudah cepat Sudah akhirnya penjajakan Dan sekarang makanya mulai terbuka Asyuk kakak eh Usaha dulu eh Urusan beris kita cari sama-sama eh Kakak sui jagan mona dari dulu dulu eh Janganlah kakak mundur jauh-jauh eh Betapun beris mahal kakak tidak salah Kakak tidak kakak tidak kakak tidak kakak tidak salah Lebih baik kakak berdua muntisah Karena dengan kakak saya rasa bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!